sebaiknya teman-teman memanfaatkan air cucian beras yang baru teman-teman ya maksimal 7 hari teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel kesayangan kita yaitu Pak Eko Project pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak teman-teman untuk belajar bareng cara membuat POC dari air cucian beras untuk semua fase pertumbuhan tanaman teman-teman bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan riski yang berkah dan melimpah serta sukses selalu amin, yuk langsung saja kita simak videonya setelah dalam video yang lalu kita sudah mempelajari apa itu kandungan dan manfaat air cucian beras maka pada kesempatan ini teman-teman mari kita membuat atau mengolah air cucian beras tersebut untuk menjadi pupuk cair yang luar biasa dan manfaatnya untuk tanaman kesayangan kita teman-teman alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat POC semua fase dari air cucian beras ini yang pertama adalah air cucian beras teman-teman ini sudah kami masukkan ke jirigen ukuran 5 liter tapi air cucian berasnya setananya 4 liter teman-teman oh iya teman-teman dalam fermentasi air cucian beras ini teman-teman bisa menggunakan model seperti ini ya model seperti ini atau bisa menggunakan juga seperti ini ini adalah air cucian beras kami yang sudah siap aplikasi teman-teman ini sudah di fermentasi selama 2 minggu jadi ini setiap hari itu dibuka tutupnya seperti ini untuk mengeluarkan gas teman-teman ya ini cara yang pertama dan ini adalah cara fermentasi yang kedua tanpa ribet menggunakan selang namun harus dibuka tiap hari kalau teman-teman menggunakan selang seperti ini tidak perlu dibuka ya karena gasnya langsung masuk ke dalam air dan airnya harus penuh teman-teman seperti ini ya ini alatnya ini botol atau jirigen seperangkat teman-teman berikutnya adalah ini adalah mall teman-teman mall mikroorganisme lokal teman-teman dapat menggunakan EM4 dapat menggunakan yakut atau dapat menggunakan tape teman-teman untuk cara membuat mall ini kami juga sudah pernah membahasnya atau sudah pernah membuatkan video di channel kami ini teman-teman ya nanti teman-teman dapat melihat di link yang ada di sebelah sini teman-teman ya di sebelah pojok kiri atas ini ada link-link yang terkait dengan video kami kali ini ini kita memerlukan 40 ml teman-teman mall ya kebetulan ini yang kami pakai adalah mall dari Trasi teman-teman selanjutnya adalah sumber energinya ini dari molase teman-teman jadi ini dari gula merah yang sudah dicairkan teman-teman juga dapat menggunakan gula putih gula aren ataupun gula tebu atau gula-gula yang lain teman-teman ya dapat digunakan sebagai sumber energi untuk fermentasi air cucian beras atau yang bisa kami sebut ACB teman-teman ya ini adalah tutup botol teman-teman jadi nanti untuk menakar mall dan gulanya ya ini sekitar 10 ml atau 10 cc segini teman-teman selanjutnya adalah wadah untuk mencampur ini wadah untuk mencampur air cucian berasnya nanti teman-teman setelah dicampur dengan dan dicampur dengan mall dan gula dan ini adalah plastik ini nanti untuk menutup jurigen ini teman-teman ya setelah kita mempersiapkan alat dan bahan tadi sekarang kita kerjakan teman-teman yuk langsung saja ini kita siapkan dulu dan ini kami kita buka dulu teman-teman ya sini aja dulu ini air cucian berasnya ini dituang aja ke tempat ini ya untuk air cucian beras ini sebaiknya teman-teman memanfaatkan air cucian beras yang baru teman-teman ya maksimal 7 hari teman-teman ya jangan lebih dari 7 hari oh iya ada lagi alatnya yang ketinggalan teman-teman yaitu corong teman-teman ya ini penting untuk memasukkan nanti ke sini ya selanjutnya kita ambil mol nya sebanyak 40 mili teman-teman jadi 4 tutup 1 2 3 4 setelah semua bahan tercampur seperti ini teman-teman bisa mengaduknya teman-teman ya ini kami aduk aja langsung pakai tangan ya ya sekarang kita masukkan lagi ke dalam jerigennya teman-teman setelah tercampur semua kita masukkan ke jerigen lagi ini kita singkirkan dulu teman-teman ya setelah semuanya masuk seperti ini oh iya teman-teman jangan lupa ini dikasih tanda teman-teman seperti ini ini POC ACB untuk semua fase kami singkat POC ACB all jadi tanggalnya jangan lupa teman-teman karena fermentasi ini berlangsung selamat 2 minggu teman-teman ya ini sudah kami tanggali tanggal 2 bulan 7 2023 teman-teman tanggal ini jangan lupa teman-teman selanjutnya adalah kita masukkan lagi tutupnya oh iya tutup ini yang disini ini dilem teman-teman ya ini dilem rapat dan ini bisa ditutupkan ke sini yang satunya ini masuk ke dalam air jadi air ini harus diisi penuh teman-teman ya jadi nanti udara atau gas yang hasil fermentasi atau efek dari fermentasinya akan mengalir ke sini dan masuk ke dalam apa air ini teman-teman dalam botol ini teman-teman jadi aman tidak perlu dibuka tutup botolnya tiap hari seperti membuat dengan cara ini tadi teman-teman ya setelah itu ini kita simpan selama 7 eh selama 14 hari teman-teman ya selama 2 minggu ini fermentasnya selama 2 minggu dan penyimpanannya teman-teman sebaiknya disimpan yang tidak terkena sinar atau tidak terkena sinar matahari sebaiknya bisa di ruangan gelap atau teman-teman bisa memanfaatkan plastik hitam seperti ini teman-teman jadi ini dimasukkan ke sini ini bisa di tali seperti ini biar cahaya tidak masuk nah seperti ini atau kalau kami biasanya di lahan itu memerlukan apa pupuk yang banyak kami menggunakan dirigen yang biru teman-teman berarti kan biru itu ya yang tidak apa cahaya tidak bisa masuk dapat teman-teman pertimbangkan kalau teman-teman ingin membuat POC air cucian beras dalam jumlah yang banyak demikianlah teman-teman cara membuat POC dari air cucian beras untuk semua fase pertumbuhan tanaman semoga sedikit ilmu yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua jangan lupa terus ikuti pantau serta dukung channel kami Pak Eko Project supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas sampai jumpa di video-video inspiratif kami berikutnya petani muda mari berkarya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menjangkau selamat menjangkau selamat menjangkau selamat menjangkau selamat menjangkau selamat menjangkau